Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para cucu-cucuku tersayang Halo, cucu-cucu nenek tersayang Ayo, hari ini masak bareng-bareng sama nenek Nenek, hari ini mau menuruti request-nya subscriber nenek tersayang Yaitu cucuku Muntiani Rangstar Cucuku Muntiani request yaitu asem-asem daging Alhamdulillah, hari ini nenek bisa belanja daging Kemarin itu ke Stono Petek Kemudian nenek sudah siapkan bahan-bahannya Untuk melaksanakan request-nya Cucu nenek tersayang Untuk cucu-cucu nenek Monggo, ayo Kita bersama-sama memasaknya Resep asem-asem daging Daging ala nenek jadul Bahan utamanya adalah daging sapi Sudah direbus, sudah dipotong-potong Potong dadu Kemudian Bumbu-bumbunya adalah Ini ada cabai merah Cabai merah besar potong Cabai hijau besar potong Daun salam Rengkuas geprek Sereh geprek Bawang merah potong-potong Bawang putih Bawang bumbu sebuah potong-potong Kemudian ada Ini setengah tomat hijau Setengah tomat merah Kemudian ada blimbing ulu Cabai rawit utuh Ini tomat hijau sama tomat merahnya Sedikit saja ya Soalnya nanti masih pakai Blimbing ulu Masih pakai Air asem jawa sedikit ya Biar asemnya nendang gitu ya Nah bahan lain adalah Bawang daun dan Sayurnya ada wortel Kemudian Lada bubuk Lada putih ini ya Ini pakai yang bubuk saja Sama kecap manis Kemudian seperti biasa Tambahnya garam, gula Kemudian Tutule kaldu jamur Oke Bismillahirrohmanirrohim Ayo kita mulai memasak Menumis bumbu-bumbunya dulu Nah ini cukup sayang Siapkan sedikit minyak goreng Untuk menumis-numis bumbunya Nah yang ini Siapkan air Kemudian masukkan Daging sapi yang sudah direbus tadi Kemudian Beri garam Secukupnya Nanti kalau kurang ditambah lagi Gula Ini minyaknya sudah panas Masukkan Yang dipotong-potong Bawang putih, bawang merah Bawang bombay Ini ada yang lupa tadi ya Ini kecil Tidak kelihatan Ini adalah sedikit Apa itu Gula merah Ya Gula merah Nanti kalau ketemu kecap itu Rasanya jadi legit Gitu ya Jadi legit Toseng bumbunya Sementara bawang-bawangnya Ini disumis Dilanjutkan Tadi ini dimasukkan Ini apa Gula merahnya Ke panci Kemudian Masukkan Sedikit aja Air asam ya Ini tidak Tidak nenek saring Nenek kira-kira aja Sedikit Misalnya sudah ada Bawang Apa Temat merah Temat hijau Nanti cip lagi Ke asamanya ya Ini sambil apinya Pisarkan sedikit Tumis 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 Koseng 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 Masak 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 Semoga Semoga Para cucu-cucu Semua Suka Sama Masakan Nenek hari ini Ya Oke Bawang-bawang Bawangnya ini Dada kering Masukkan Cabai merah besar Cabai hijau besar Serai gebrek Kelengkuas gebrek Daun salam Daun salam Salam Nenek hari ini ini kemudian kagunya tadi kosong tambahkan merica bubuk sedikit aja ya emang rotole nya lurung ya tambahkan rotole ya Cuk ya anak-anak udah terlupa ya kalau udah belum tadi nah sambil menunggu ditumis-tumis bumbunya ini sambil dididihkan airnya airnya sudah mendidih bumbu yang ditumis sudah matang masukkan bumbu tumis ke air kaldu ya Bismillahirrahmanirrahim masukkan bumbu tumis ke kaldu kemudian karena sudah mendidih masukkan wortel dan bawang daun ya masukkan wortel dan bawang daun lalu semua mungkin tunggu sampai wortelnya mateng baru masukkan tomat dan cabai rawit ya tadi kecap manisnya belum ya Hai tuh tambahkan kecap manis tuh ya kecap manis secukupnya Hai nanti dicip lagi kalau kurang air asamnya nanti ditambah soalnya masih ada tomat hijau sama tomat merahnya ya hmm asem-asem daging ini dagingnya udah tak reput jadinya udah udah matang udah empuk tinggal nunggu aja tetapi 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 bengkelis woi kengko kengko pedes ya bih keno mejangan sob kalau wortelnya sudah empuk masukkan belimbing wulu tomat hijau setengah tomat merah setengah sama cabai rawit jadinya diilangi atau dikurangi enggak papa disesuaikan aja sama selera masing-masing oke nah ini biarkan sebentar nanti tomatnya sama bimbing mulutnya udah enggak mateng diizip nanti ditabur bawang merah goreng ya bawang merah gorengnya belum goreng masih dipotong-potong bismillahirrahmanirrahim hmm 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 kurang garam sedikit ya ini asamnya udah pas hanya-hanya tak kira-kira aja tuh ya ini tomat merahnya setengah ya potong kecil aja tomat merahnya seluruh kecil juga kemudian bimbing mulutnya air asemnya sedikit biar enggak terlalu uasem-asem sekali ya terus tadi ada gula merahnya terus ada kecapnya jadi asamnya manisnya jadi legit pas tapi ada pedesnya jadi seger ya udah asem pas asemnya manisnya pas sayurannya wortelnya udah pas udah asem-asemnya tuh hmm nah bagiannya mana bagiannya tuh bimbingnya tuh nah ini belimbingnya udah berubah warna kalau tomat sama belimbingnya udah masuk jangan lama-lama tuh ya udah masaknya nanti terlalu asem jadinya jadi ini udah masuk nih belimbing sama tomatnya udah berubah warna dicip udah pas matikan apinya langsung dihidangkan anget-anget yang nih Aduh seger sekali ya gitu ya khususnya untuk cucuku Muntiani ya udah dilaksanakan requestnya mudah-mudahan senang dia mudah-mudahan suka demikian juga dengan cucu-cucuku yang lain semoga semua suka sama asem-asem dagingnya nenek kali ini Oke terima kasih untuk semuanya jangan lupa comment and subscribe like and share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.